Sedara ada momen unik saat purna tugas Irjen Ahmad Haidar sebagai Kapolda Aceh. Saat menuju Mapolda untuk serah jabatan dengan Kapolda baru, Ahmad Haidar diarak langsung oleh Pangdam Iskenar Muda menggunakan panser Anowa ke Mapolda Aceh. Irjen Pol Ahmad Haidar mendapatkan kejutan dari Pangdam Iskenar Muda, Majen TNI Novi Helmi Prasetya. Saat purna tugas sebagai anggota Polri, dirinya diantar langsung oleh Pangdam dari Makodam Iskenar Muda menuju Mapolda Aceh menggunakan panser Anowa untuk serah terima jabatan dengan Kapolda Aceh yang baru. Saat prosesi pelepasan di Makolda, Iskenar Muda, Irjen Ahmad Haidar berserta istri dilepas dengan prosesi pedang pora hingga menaiki panser Anowa bersama Pangdam dan diarak melewati jalanan protokol menuju Mapolda Aceh. Selama saya bertugas di Aceh kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan Alhamdulillah sinergitas kami terjaga terhadap program yang ada di Polda ini, ini beliau sangat-sangat membantu untuk harkam tipmas. Saya yakin apa yang sudah diberikan beliau kepada saya juga diberikan kepada Kapolda yang baru. Prosesi yang tidak biasa ini menurut Pangdam sebagai penghormatan kepada Irjen Ahmad Haidar karena selalu bersinergi dengan TNI untuk menjaga kantipmas dan membangun Aceh. Inilah wujud dari sinergitas kami, TNI-Polri yang tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi kewajiban saya sebagai junior yang mengantar abangnya untuk nanti ke depan mengaruni kehidupan di luar institusi itu. Irjen Pol Ahmad Haidar telah memasuki masa pernah tugas dan digantikan oleh Irjen Pol Ahmad Kartiko sebagai Kapolda Aceh yang baru saat ini.